Selamat sore teman-teman dimanapun anda berada Pada kesempatan sore hari ini Kita akan melakukan Reposisi Pada bonsai Kemeng kita ini Yang dilakukan oleh Master kita Mungkin bagi teman-teman Pencinta bonsai tidak asing lagi dengan Beliau Sudah Puluhan tahun dia malah melintang Di dunia perbonsai Reposisi kali ini sebelumnya Ini adalah bagian depan Dan ini sebenarnya Awalnya di sebelah sini ya Agak ke belakang Yang untuk ranting yang ini Dahan yang ini sebelumnya Agak kesana dia Nah sekarang Kita akan melakukan reposisi Dan ini bagian depan Sehingga ini Yang sebelumnya berada Pakai paralon saja Lahan terbatas Ya karena alhamdulillah Nah ini bekas potongan tadi Ya posisi sebelumnya Tambah depan di sebelumnya Nah ini tempat depan sebelumnya Dan posisi ada cabang di sana Ada cabang Tambah depan sebelumnya Ya seperti ini Dan ini Agak kesana ya Agak ke Ke kiri lagi Nah setelah Kita reposisi Dan ini akan Dilakukan pemangkasan Ya Yang itu Dilakukan pemangkasan Set Nah Selain menunggu proses Pengakaran yang ini Yang di pipa ini Apalagi yang ditunggu Yang ditunggu Keseimbangan Keseimbangan Jadi Gak ada bekas luka lagi Walaupun ada Cuma Gak seberapa Kalau yang ini 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 untuk menambah Untuk menambah Karena disini kemarin Tambah depan Gak ada akar Makanya kita Isi akar-akar baru Gitu Rencana Jadi nanti Untuk menyambung Ini Yang ini ya Jadi nanti setelah Tersambung Ini dipotong ya berarti Iya Yang ke atasnya sana ini Terusannya Ujung jatang dipotong Ya dipotong Ya ini Di Mau di Apa Ditarik Ke kanan lagi Ditarik ke Ke belakang Ke belakang Ya ditarik ke belakang Ini mungkin pakai Tarikan aja Gak usah pakai kawat Besar Seperti yang sebelah Nah Kalau disini Sebelumnya ke belakang Ditarik ke depan Dengan menggunakan Kawat yang gak lebih besar Namun Kalau ini Agak Mau ditarik Agak ke Belakang Dengan cara Sistem tarik aja Tidak perlu Lakukan Pengawatan Sistem tarik Ya seperti itu Nah Nama Lalu 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 selamat menikmati selamat menikmati